Bismillahirrahmanirrahim Jadi dalam hal ini ketika sok kedua sendirian Maka yang harus kita lakukan adalah menarik jamaah Karena kalau di sok kedua itu sendirian maka hukumnya matuh Bahkan ada ulama yang mengatakan hukumnya haram Kalau di sok kedua itu sendiri Maka kita harus menarik jamaah Tapi ada syarat-syarat tertentu Misalnya yang pertama jamaah itu harus lebih dari dua Jangan sampai jamaah dua orang kita tarik satunya Nanti yang di sok pertama adalah satu Jadi pastikan jamaahnya lebih dari dua Yang kedua kita tarik itu orang yang paham agama Orang yang paham fikir Jangan sampai kita sembarang menarik orang lain Karena nanti akan terjadi keributan-keributan Andai pun nanti orang itu tidak ada yang paham fikir Dia tidak usah dipaksakan Jadi syaratnya kita boleh menarik makmum ketika seluruh komunitasnya Atau ada satu orang yang paham ilmu agama Yang kita menduga bahwa ketika kita menarik dia Dia itu sudah paham Dia harus mundur Jadi seperti itu ya teman-teman Jangan sampai jumpa di video selanjutnya